selamat menikmati menguruskan stigma negatif terhadap tasawuf ada beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan kepada para alim ulama kita pada pagi ini yang pertama barangkali akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada saya belakang saya akhir-akhir mungkin kepada Kiai tapi kalau dilihat dari senioritas ini Kiai Idrus sepertinya yang paling senior Kiai jadi kami ajukan kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Kiai Idrus ini tentang sebenarnya tasawuf itu apa apa bedanya tasawuf dengan akhlak tazkiyatun nufus ihsan daqa'ik, raka'ik, haqa'ik dan lain sebagainya Kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tasawuf itu itu nama satu disiplin ilmu dibilang akhlak ya memang akhlak dibilang ihsan ya ihsan kemudian dibilang rokok juga rokok ya terserah cuma yang populer memang tasungguh dan orang-orangnya disebut sufi karenanya tidak ada orang disebut akhlaki gak ada yang ada yang dimanju dan akhlak itu diantaranya ya bagian daripada ajaran tasawuf saya kira begitu baik berarti bahasa atau narasi akhlak tazkiyatun nafs ihsan tasawuf itu sama Kiai sama sama substansinya sama ya substansinya memang sama karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf ya ilmu untuk mengetahui akhwal tazkiyatun nafs baik kemudian ketika membicarakan tasawuf dasarnya hadis tentang ihsan kemudian yang dibahas di dalam ilmu tasawuf juga akhlak-akhlak jadi itu artinya ya intinya sama antara tasawuf akhlak ihsan cuma kalau tasawuf ini lebih khusus daripada akhlak karena kalau akhlak kalau istilah akhlak semua firkas semua kawaif di dalam islam menerima hatta orang-orang yang anti tasawuf itu menerima pada akhlak tetapi kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima artinya jumhur orang-orang yang anti tasawuf itu tidak menerima pada tasawuf kalau pada akhlak mereka menerima jadi tasawuf ini khususiyah bagi kita khususiyah ahli sunnah khususiyah ahli sunnah walau jamal jadi tidak ada tasawuf di syiah ya tidak ada tidak ada tasawuf di syiah walaupun mungkin mereka menghubung-hubungkan atau mengaku-ngaku ada tasawuf ya hanya menghubung-hubungkan mengaku-ngaku karena asas tasawuf itu tasgiatun nafas termasuk tasgiatun nafas itu kan menyucikan hati dari prasangka yang tidak baik syiah itu prasangkanya akan tidak baik pada apa pada siapa jadi tidak ada tasgiat baik sahih terima kasih Pak Kiai Haji Idrus Romli atas jawabannya yang begitu luar biasa kemudian kita ingin mengelaborasi sedikit ya menambah lagi ini kami tujukan kepada Al-Ustaz Profesor Ustaz Abdul Samad apakah bertasawuf itu mesti bertariqah atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu Ustaz silahkan tafadol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru kita Al-Mukarram K.H.J. Muhammad Idus Romli Buya Dr. Ar-Razi Hashim terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Ikrami bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Henry Rais dan para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu ada mutiara ada mutiara di dalam lautan mutiara itu berada di dalam kerang terang benderang tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan sampannya itu adalah syariat lalu kemudian dia mesti berenang berenangnya itu adalah tarikat lalu kemudian laut ada lautnya lautnya itu adalah hakikat lalu setelah dia naik sampan berenang di laut kalau berenang di darat itu buaya darat masuk dia ke laut itu tenggelam dia basah dia nampaknya mutiara itu didapatkannya maka itulah dia ma'rifat tentu dengan proses yang panjang ketika al-ghazali abu hamid ditanya apa itu ma'rifat kata imam al-ghazali nurun yakazifullahu fi kalbi abdih cahaya yang ditembakkan Allah dipancarkan ke dalam hati seorang hamba buah daripada riyadhahnya buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin itulah dia lalu kemudian apapun nama kapalnya ada kapalnya kebetulan dinakhodai oleh syah al-imam baha'uddin naqshabandi maka kapal itu namanya kapal naqshabandi kebetulan nakhodanya namanya al-imam abul hassan syazili nama kapalnya syazili kebetulan nama naqhodanya al-imam abdullah syattari nama kapal itu syattari nama naqhodanya muhammad bin abdul karim samman nama kapalnya samman semua kapal-kapal ini berada di lautan la ilaha illallah muhammadun rasulullah maka insyaallah akan sampai jadi yang tidak sampai yang tidak melewati jalan atau dia bersikut-sikutan di jalan itu maka itu yang tidak sampai makanya ketika para masyayikh itu bertemu maka mereka bertemu karena memang diawali dari kalau kata al-imam syaykhul islam zakaria al-ansari kata dia ini adalah ilmun suatu ilmu yu'arafu bihi dengan ilmu ini bisa diketahui ahwali tasfiyatil tazkiyatin nafs setelah tasfiyatil nafs tasfiyatil akhlaq setelah itu ta'miri zahir wal batin puncaknya adalah linailis sa'adatil abadiyah jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bertarekat langsung saja kita tanya nama dia nama kau siapa nama saya kebetulan dia orang melayu atan berarti dia sudah membuat namanya tarekat ataniyah dia membuat jalan sendiri kalau saya tak sanggup saya membuat jalan maka dalam akidah saya ikuti jalan al-imam abul hassan al-asy'ari dalam masalah fiqih saya ikuti jalan al-imam muhammad bin idris syafi'i dalam masalah tasfiyatil kalp saya ikuti jalan al-imam baha'uddin an-naqshabani lebih selamat allahu'alam terima kasih prof abdul samad atas analogi yang luar biasa tentang tariqah hakikah dan ma'rifat tadi sekarang kita kepada abuya dokter ar-razi hasim hasim turunan tentang pertanyaan tadi jadi jika begitu buya jadi tariqah itu sesungguhnya apa lalu yang kedua di dalam tariqah itu ada istilah yang kita dengar yang jamak kita ketahui yaitu istilah suluk nah kemudian selanjutnya kita juga mendengar ada baik ak terhadap tariqah tariqah tertentu nah ini bagaimana sesungguhnya bu ya dipersilahkan ada kata suluk ya ada baik tariqah tadi sudah sangat gamblang disebutkan tariqah itu jalan jadi kalau bahasa saya sederhana mau jadi dokter tapi gak kuliah bisa gak gak bisa mau usul kepada Allah tapi tidak bertarikah dalam tariqah itu seperti tadi Syabdus Samad mengatakan ada renangnya ada cara berlayarnya cara itu disebut metodologi metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk kemarin masih ingat kita waktu dua kemarin baca kitab tertibus suluk suluk dalam kitab itu bukan suluk dalam pengertian awam pengertian awam suluk itu etikaf 10 hari 40 hari semua tariqah punya metodologi tazkiatul nas atau tasfiatul ahwal atau ma'rifatullah metodologinya itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk maka suluk artinya menempuh jalan menempuh jalan mensalaka tariqan jadi pasangannya pasti tariqan disitu ada ilmu ini macam-macam ada ilmu billah ada ilmu bihayrillah kita bagi dua aja tariqah itu suluk ila tariqillah suluk jalan menempuh jalan kepada Allah SWT supaya ada komitmen misalnya kita kuliah kuliah masuk dosen tertentu ada kontrak belajar gak? kontrak belajar itulah bayang jadi kontrak belajar itu bayang di saat kita kuliah di suatu tempat atau sekolah nyantri kita pesantren bisa gak masuk pesantren dua pesantren sekaligus? tidak gak sanggup ya? gak sanggup gak bisa gak bisa bener? mungkin bagaimana makanya bayat itu kalau lagi salik cukup satu bayat tapi kalau antum sudah musib boleh banyak bayat jadi bayat itu secara harfiah artinya ngambil sumpah setia mau jadi murid seorang sheikh bayat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada sheikh itu zikir yang 40 kali jadi ramah rasanya tapi kalau sudah mahabbah maka zikir 70 ribu pun terasa sebentar itu yang dimaksud oleh si di Abul Hassan jadi sheikh hukamallayutuibuka gurumu gurumu yang jika mengajarmu menyuruh kamu bermirid tidak membuat kamu terbebani jadi kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi sore pun dah terbebani itu bukan mursyid kita berarti bukan gak jodoh bukan berarti makom dia bukan sampai makom mursyid kitanya gak mahabbah sama orang itu maka untuk suluk supaya tidak keluar keluar tidak balik-balik perlu ada bay'at namun dalam pemahaman saya sekarang bay'at itu kan hakikatnya kepada nabi khulafa kemudian terakhir nanti imam mahdi maka sekarang itu bay'at torikot itu intinya sebenarnya adalah at-talqin ngambil talqin ngambil kurikulum zikir jadi bukan bay'at dalam pengertian bay'at sia-sia bukan bay'at pemerintahan maka boleh dibatalkan boleh kalau mau ganti guru silahkan boleh tidak ganti sekolah pindah sekolah boleh boleh pindah kampus sama pindah guru itu sama kayak pindah kampus terakhir kurikulumnya sama misalnya Sib nabi'at hidrus sama nabi'at sip nabi'at seharga otocon takdudia nabi'at nabi'at Yang beda siapa? Gurunya Bukan bangunannya Maka At-Thorikoh itu yang aham itu bukan nama Torikotnya Bukan nama Manhajnya Tapi Man Mursiduh Siapa Mursidnya? Nah itulah inti dari Torikoh Ya penjelasan yang luar biasa Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Kita tambah lagi Dan semakin kesini semakin menarik Ya saya ingin ke Profesor Ustaz Abdul Somad lagi Jadi jika demikian adanya tentang Torikoh Tentang Suluk dan lain sebagainya Ini mengapa Ustaz? Di dalam setiap Torikoh itu zikirnya berbeda-beda Dan mengapa ditalkinkan? Silahkan Ustaz Saya dengan Al-Mukarram Dr. Zulhendri Rais Berjumpa dengan Sheikh Muafak Mursid Syaziliyah Yang juga muhaddis Karena banyak ijazah hadis Murid dari Sheikh Badruddin Al-Hasadi Sheikh Kenapa amalan zikir ini Tarekat ini berbeda? Ini kok berbeda? Kata beliau Si seorang Mursid Sheikh mengambil dari sunnah Dari hadis Makanya kalau dilihat aurat zikir-zikir mereka itu Kalau dicari nanti di dalam kutubus sunan Tetap ketemu Yang sebagiannya ilham Tentu zikir kan ada maksurat Ada wair maksurat Lalu kemudian Mana yang menurut dia Paling mudah untuk muridnya Atau setelah istiqarah dia Atau ilham yang dia peroleh Itulah yang dia susun Dia ajarkan kepada murid-muridnya Jadi dalam hal ini saya mengutip saja Menukil Karena saya tidak alim dalam bidang itu Lebih aslam Lebih selamat mengutip Jadi wairin Dalam tarikat ini begini Dalam tarikat ini begini Ini dalam hal bacaan Dalam hal jumlah Dan selainnya Ada pun tentang jalan zikir Dalam hal ini Dari pertanyaan-pertanyaan saya Ada beberapa perbedaan Saya tanya kepada Sheikh ini Tentang jalan zikir Yang saya maksud jalan zikir itu Jalan dia di dalam badan ini Waktu berzikir itu Kata Sheikh ini Zikirnya dari Nabi Jalannya Itu Dari Sheikh Dia dapat ilham Kata Sheikh yang satu Kata Sheikh yang satu Tidak Zikirnya dengan Jalannya sekalian Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saya tidak Yang penting kita biasanya Dengan mursyid ini Seperti mayat yang dimandikan Maka Tidak terlalu penting Tentang itu Karena dia beramal Tujuannya adalah Dengan rida itu Dia sampai kepada Rida Allah Jangan beramal Untuk meminta sesuatu Tapi beramallah Untuk mencari rida Allah Karena kalau kau beramal Mencari rida Allah Allah akan berikan Kepada engkau Segala sesuatu Itu yang membuat Mereka tidak terlalu Mempermasalahkan itu Saya pun mungkin Ketika menanyakan itu Mungkin sudah Su'ul adab Dengan Sheikh Ini apakah Zikirnya dengan Jalannya Atau Zikirnya dari Nabi Jalannya dari Sheikh Apa tadi pertanyaan kedua Saking banyaknya Kemudian Kenapa Ditalkinkan Kenapa Mesti ditalkinkan Kalau ada orang Mempermasalahkan Abdul Somad Sudah Talkin Tarekat Maka dia Sudah Bid'ah Kalau begitu Anda juga Melakukan Bid'ah Karena baca Quran itu Dengan Talkin Lak'ana Yulak'inu Mulak'in Sisyikh Kita Mulak'an Lak'inu Mautakum Talkinkan Orang yang Mau mati La ilaha Guru Mentalkinkan La ilaha Illallah Kata mulut dia Jalannya Begini Kata dia Maka Talkin itu Metode Pendidikan Dalam Islam Bagaimana Kita tahu Membaca Alif Lam Mim Itu kan Dari Talkin Kalau dari PDF Alama Alam Nasrah Dengan Alif Lam Mim Sama Tulisannya Syekh Muhammad Mutaulis Sya'rawi Pertama Tafiz Quran Kan Gitu Di Komplain Gurunya Tunjukkannya Ini Alif Lam Mim Kenapa Disini Bacanya Alam Kenapa Disini Alif Lam Mim Itu Tahu Lewat Talkin Belajar Hadis Pun Melalui Talkin Jadi Kalau ada Orang Mempermasalahkan Talkin Dalam Zikir Maka Bermasalah Semua Ilmu Kita Ini Jadi Talaki Musyafah Itu Adalah Nama Lain Dari Talkin Hadis Akidah Kita Ini Rata-rata Kita Bertalkin Ke Guru Kita Maka Siapa Yang Tak Bertalkin Berarti Dia Dapat Dari Mana Dari Buku Tahammul Waladah Level Yang Paling Rendah Adalah Wijadah Wijadah Ketemu Ketemu Di Buku Walaupun Itu Diakui Tapi Dia Tetap Mesti Bersambung Dalam Hal Zikir Dia Tidak Sekedar Ilmu Tapi Disana Ada Barokah Disana Ada Faih Limpahan 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 Dari Tuan-Tuan Guru Itulah Yang Kita Harapkan Maka Dengan Duduk Ini Mudah-mudahan Saya Kita Mendapatkan Limpahan Faih Barokah Dari Kiai Idus Ramli Dari Buya Ar-Razi Hashim Tapi Yang Paling Banyak Mengharapkan Ini Pasti Barokah Dari Kiai Idus Ramli Termasuk Buya Ar-Razi Kuningin Mendapat Wallah Wa'ala Terima kasih Prof Abdul Samad Yang Sudah Menjelaskan Dengan Begitu Gamlang Tentang Sebegitu Indahnya Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Abdul Samad Dengan Buya Ar-Razi Hashim Dengan Kiai Idus Ramli Sesungguhnya Apa Yang Kita Tanyakan Dengan Seluruh Jawaban Mereka Tadi Menampakkan Keindahan Pilar Ketiga Di Dalam Ajaran Agama Kita Itu Yaitu Tentang Ehsan Nah Kalau Begitu Kiai Saya Ingin Kiai Idus Ramli Lagi Mengapa Ada Stigma Miring Terhadap Tasawuf Atau Banyak Yang Menyesatkan Tasawuf Ini Kiai Dan Bahkan Dengan Tegas Mereka Katakan Sufi Itu Zindik Kemudian Sufi Ini Adalah Orang Orang Yang Tidak Terikat Dengan Al-Quran Dan Sunnah Dan Mereka Adalah Ahlul Bida'ah Ini Mengapa Ada Stigma Dan Kesan Seperti Itu Kiai Silahkan Kiai Terima Kasih Stigma Sebagian Orang Bahwa Tasawuf Sesat Itu Kebanyakan Karena Mereka Tidak Tahu Jadi Kata Imam Ghazali Dalam Kitab Yahya Sering Beliau Sampaikan Manusia Biasanya Memusuhi Apa Yang Mereka Tidak Tahu Coba Mereka Tahu Tidak Akan Begitu Seperti Misalnya Juga Seperti Sebagian Orang-orang Orang-orang Yang Tidak Tidak Tasawuf Bilang Bahwa Ajaran Ajaran Tasawuf Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sungnah Padahal Orang Sufi Itu Paling Rajin Baca Quran Paling Rajin Baca Sufi Harus Rajin Baca Quran Rajin Bikir Rajin Sholat Itu kan Dari Al-Quran Sunnah Semua Kemudian Juga Masalah Bertentangan Dengan Sunnah Dan Ilmu Tasawuf Seperti Disampaikan Oleh Imam Junid Al-Baghdadi Ahlu Sunnah Ini Imam Malham Dalam Tasawuf Junid bin Muhammad Al-Baghdadi Imam Junid Al-Baghdadi Mengatakan Ilmu Nahada Mupayyadun Bil Kita Diwasun Ilmu Kita Ini Diukur Dipagari Dibatasi Diatur Dengan Al-Quran Dan Sunnah Bahkan Ya Kata Artinya Apa Seorang Ulama Sufi Seorang Mursyid Itu harus Ahli Tafsir Harus Ahli Hadith Kalau Tidak Ahli Tafsir Tidak Ahli Hadith Maka Tidak Bisa Menjadi Teladan Dalam Ilmu Tasawuf Itu Kata Imam Al-Junid Al-Baghdadi Dan Para Ulama Sufi Ini Dasar Dasarnya Kembali Pada Al-Quran Pada Al-Kitab Dan Sunnah Lebih Dari Itu Karenanya Kalau Kita Membaca Biografi Para Ulama Sufi Atau Biografi Para Ulama Ahli Hadith Ada Kitab Biografi Ahli Hadith Seperti Kitab Tazgiratul Mufad Karangan Imam Az-Zahabi Biasanya Kalau Pakar-pakar Hadith Doktor Hadith Seperti Tuan Guru Ustaz Al-Islamad Tuan Guru UZR Ini Tau Kalau Kitab Kitab Tau Ini Tenturnya Hadith Bukan Hadith Akhidah Dokternya Di Akhidah Di Akhidah Hadithnya Dilara Sunnah Ya Itu Banyak Kita Jumpai Para Ahli Hadith Terkemuka Itu Justru Ulama Sufi Banyak Para Hufad Jadi Level Tertinggi Dalam Ilmu Hadith Biasanya Yang Mendapat Gelar Hafid Hufad Yang Level Tertinggi Kalau Di Sekolah Mungkin S3 Doktor Hafid Hafid Itu Yang Sufi Banyak Sekali Ada Misalnya Kita Kalau Baca Kitab Sering Rawahu Abu No'im Rawahu Abu No'im Abu No'im Ini Orangnya Sufi Dan Beliau Menulis Biografi Para Ulama Sufi Dengan Metode Ahli Hadith Yang Berjudul Kitab Hilyatul Awliya Kitab Hilyatul Bisa Dikatakan Kitab Tasawuf Bisa Dikatakan Kitab Hadith Bagi Muhadith Cocok Karena Memang Standarnya Mulai Dari Sanat Sanat Kemudian Dari Man Hajj Yang Disampaikan Itu Ahli Hadith Dikatakan Kitab Tasawuf Cocok Juga Karena Dari Awal Memang Pembelaan Terhadap Ajaran Tasawuf Jadi Kitab Hilyatul Awliya Atau Misalnya Apa Siapa Yang Ahli Hadith Seperti Ibn Al-A'rabi Itu Juga Ahli Hadith Tapi Sufi Sufi Ahli Hadith Dan Masih Banyak Yang Muhadith Yang Sufi Yang Apa Namanya Perawi Perawi Kitab Suhae Muslim Suhae Muslim Ini Sahabnya Sampai Kepada Kita Itu Melalui Ruwad Yang Sufi Sufi Gak Ada Yang Selain Kalau Ilmu Tasawuf Dibatalkan Habis Semua Riwayatan Kita Terhadap Putubus Sittah Ini Habis Semua Karena Ulama Sufi Memang Yang Mengembang Kemudian Lagi Lagi Ada Yang Mengatakan Bahwa Di kalangan Tasawuf Itu Ada Kelompok Zindik Yang Zindik Itu Mungkin Mungkin Itu Jadi Dia Sebenarnya Bukan Betul Betul Sufi Tetapi Tasawuf Dijadikan Kedok Untuk Menyebarkan Kezindikannya Nah Untuk Oknum Poknum Seperti Ini Bukan Hanya Di Kalangan Sufi Di Kalangan Ahli Hadis Ada Juga Makanya Di Kitab Mustalah Hadis Ada Hadis Hadis Falsu Ah Dasat Uzzana Dikok Yang Dibikin Bikin Oleh Orang Orang Sinti Ini Gak Bisa Kelompok Zendik Yang Membuat Hadis Hadis Palsu Lalu Kita Jadikan Stempel Untuk Merusak Semua Ahli Hadis Misalnya Loh Ahli Hadis Ternyata Zendik Padahal Cuma Oknum Oknum Itu Dimana Mana Di Kalangan Ahli Kalam Yang Zendik Ya Juga Ada Kalangan Ahli Hadis Ya Ada Hatta Di Kalangan Fuku Yang Punya Pendapat Penjabat Esyak Itu Juga Ada Dimana Mana Ada Memang Dan Kita Menilai Sesuatu Itu Standarnya Secara Umum Secara Ghalif Bukan Pake Yang Sahat Yang Kek 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 Saya Kira Itu Ya Kalau Masalah Torikoh Sebenarnya Kita Semua Ini Bertorikoh Saya Kalau Torikoh Torikoh Dalam Istilah Ini Tasawuh Torikoh Secara Taberuk Syadili Tapi Kalau Torikotul Hayah Torikotul Hayah Torikoh Kehidupan Saya Seperti Dari Guru Saya Selalu Menyampaikan Torikotuna Atta'al Lum Tani Torikoh Saya Ini Belajar Dan Mengajar Ada Guru Guru Mau Ngajar Kita Kita Dengar Ada Orang Orang Mau Belajar Sama Kita Ya Kita Ajar Itu Torikoh Kita Memang Baik Terima Kasih Kiyai Idrus Ramli Atas Penjelasan Yang Begitu Luar Biasa Saya Akan Ke Buya Razi Hashim Jadi Turunan Dari Ajaran Torikoh Itu Bu Ya Dan Kita Sering Diserang Disini Dan Anehnya Lagi Saya Lihat Yang Saya Perhatikan Mereka Juga Sesungguhnya Ini Persoalan Robitah Jadi Ada Yang Menyerang Kita Dalam Persoalan Robitah Tetapi Sesungguhnya Mereka Mereka Berobitah Allahumma Innaka Ta'lamu Anna Hazihil Kulu Bakadistamaat Dan Itu Mereka Sebut Juga Sebagai Kawan-kawan Kita Sebagai Doa Robitah Nah Sekarang Robitah Itu Apa Bu Ya Dan Apakah Betul Robitah Itu Dalam Tanda Kutip Mempertuhankan Guru Kadang Kita Di Ribat-ribat Di Majlis Kita Itu Ada Foto-foto Guru Kita Dan Kita Dituduh Oleh Sebahagian Sahabat-sahabat Kita Ini Mempertuhankan Mengkodasahkan Guru Nah Jadi Bagaimana Ini Bu Silahkan Para Pembenci Tasawaf Itu Kurang Mengerti Bab Cinta Robitah Itu Adalah Alaqatul Huk Bain Al-Syeikh Wal-Murid Bain Al-Murid Was-Syeikh Jadi Hubungan Cinta Antara Guru Murid Murid Dan Guru Seharusnya Robitah Itu Kita Bagi Ada Ar-Rabitah Al-Kubra Ada Ar-Rabitah As-Sura Yang Paling Pantas Kita Ikat Cinta Itu Hanya Kepada Allah 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 Hanya Bisa Lewat Rasulullah Maka Robitah Yang Kubra Itu Cuma Kepada Baginda Rasulullah Namun Karena Kita Tidak Bertemu Rasulullah Maka Nabi Mengatakan Tuba Liman Ru'ani Tuba Liman Ru'ani Kalau Tidak Bertemu Aku Kan Tadi Beruntung Yang Bertemu Aku Melihat Aku Ya Sudah Tuba Liman Ra' Man Ra'ani Itu Dali Rabitah Yang Pertama Yang Paling Sahih Dan Disebutkan Nabi Mengulangnya Sab'an Berarti Tujuh Kali Liman Ra'a Man Ra'a Man Ra'a Berarti Tujuh Generasi Terus Dalam Hadis Imam Ibn Majah Ada yang Semakna Ahmad Juga Ada Abu Nu'aim Dalam Hilyah Tadi Disebut Oleh Pak Kedrus Nabi Ditanya Dua Lafaz Man Awliya Allah Yang Kedua Man Khairun Nas Apa Jawaban Nabi Man Iza Ru' Duk Kir Allah Itulah Dali Robi Toh Terkuat Dan Cara Robi Toh Ada Disitu Siapa Yang Jika Dia Dipandang Divisualkan Diingat Maka Mengingat Mereka Memandang Mereka Memhantarkan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Robi Toh Yang Hak Dan Itu Mesti Bersanat Mesti Ditalkinkan Jadi Itu Dali Robi Toh Atau Masih Kurang Artinya Semua Amalan Amalan Yang Ada Atau Praktek Di Dalam Dunia Tasawuf Itu Ada Dalilnya Dari Al-Quran Dan Sunnah Sekarang Ru' Dipandang Karena Kita Susah Membayangkan Guru Boleh Kita Ambil Foto Guru Taruh Di Rumah Boleh Boleh Kalau Terima Terima Sekir Saya Ke Profesor Ustad Abdul Somad Jadi Ustad Di Dalam Pengamalan Tasawuf Itu Ada Di Antara Teknik Zikir Itu Yang Mereka Berdiri Ustad Mereka Berdiri Dan Ini Saya Pernah Menyaksikan Beberapa Kali Terutama Di Sudan ada tariqah samaniyah yang mereka berzikir la ilaha illallah itu berdiri dan berkeliling jadi ini seperti apa sebenarnya Ustaz? karena ini kita yang mengamalkan ini juga diserang dituduh dan bahkan dibida'ahkan juga. silahkan Ustaz A'udzubillahimmanasyaitanirrojim alladhina yadhkurun allaha qiyaman mengingat Allah berdiri waku'udan kemudian duduk wa'ala junubihim kemudian berbaring karena memang posisi manusia siapapun dia, dimanapun dia tak keluar dari tiga itu berdiri, duduk, dan berbaring semuanya yadhkurullah mereka mengingat Allah SWT, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, dan akal seteluruh tubuhnya mengagungkan yang disebut itu Allah SWT, jadi ada juga orang mulutnya menyebut tapi perbuatannya seperti tidak mengagungkan Allah SWT ada pun ketika dia bergoyang tubuhnya maka ada kalau kita menikmati sesuatu ada ekspresi kalau kita ini diberikan minuman andai ada minumannya maka minumannya sama ekspresinya berbeda berbeda misalnya Ustazullah Hendri ekspresinya matanya misal Ustaz Abdul Somad misalnya Masya Allah kayak Idrus tentu dia punya khas Boya Ar-Razi itu ekspresi itu tidak dibuat-buat kalau dibuat-buat namanya Tasannu dibuat-buat jadi Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairi dalam pembahasan tentang As-Sama ketika mereka mendengarkan lantunan syair zikir lalu kemudian terjadi ekspresi di tengah orang yang mendengar dan mengikuti itu atau kalau ekspresinya itu murni karena zauq dia karena Allah maka berarti itu memang pemberian Allah hibah tapi kalau dia ternyata sengaja Tasannu membuat-buat supaya dikagumi orang supaya disangka sudah usul padahal dia belum apa-apa maka dia sudah kadid dusta bohong jadi kalau kita kenal orangnya kenal saya Ustaz Zul Hendri misalnya saya tahu pendidikannya saya tahu keilmuannya saya tahu amalnya terjadi sesuatu pada dirinya saya tidak akan tuhmah saya tidak akan menuduh beliau sudah melakukan Tasannu membuat-buat tapi kalau ada yang jahil kita sudah tahu ah itu kekeliruan adalah ketika menghukum generalisir diambil sampelnya si jahil tadi itu secara ilmiah tidak benar kita mau meneliti masjid ar-rahman apakah masjid ini cukup standar menurut standar kota Pekanbaru dan Riau lalu ketika kita solat di sana pulang sendal kita hilang lalu yang kita ungkap di seminar adalah sendal hilang itu itu kita tidak adil jangan karena kebencian kepada pengurusnya mungkin jadwal khutbah pernah dicoret lalu membuat kita tidak bersikap adil dan mengambil sampel yang salah itu bukankah Golziher menolak hadis dia katakan itu hanya produk abad kedua hanya karena dia melihat beberapa kekeliruan kecil yang diluruskan oleh Syekh Muhammad Mustafa Azami buatnya salah jadi kalau ada orang menilai tasawuf salah dari kaswistik tadi maka sesungguhnya metodologi yang dia pakai sama dengan metodologi Golziher jadi keliru jadi dalam hal tentang dia menggoyangkan kepala atau menetes air matanya adalah ekspresi seharap zauh cita rasa untuk merasakan kopi saja kadang perlu puluhan tahun untuk merasakan nikmatnya makanan pakaian perlu bagaimana dengan rasa tentu itu melalui proses seriadoh yang panjang makanya ketika orang mau mengikut zikir selalu saya tanya ustaz saya mau talqin zikir kau tinggal dimana saya di rokan hulu oh pergilah ke pondok darussalam disana ada buya al-laidin yang secara talikat mu'atabar dan beliau alim azhari oh saya dari pelelawan ada disana buya usamat anak beliau adik kelas saya ustaz imam di masjid agung dan dia alim faqih jadi kita arahkan kekeliruan kesalahan adalah ketika orang yang baru taubat dua hari ikut berzikir diangkat menjadi khalifah mursyid lalu itu merusak tasawuf karena maka kalau banyak orang bertasawuf bahkan dosen tasawuf tapi tidak bertasawuf sama seperti di mesir dulu zaman kami ada namanya dokter ala dokter ala itu komentator bola S3 bola tapi tak pernah main bola itu jadi ketemu ada orang yang beramal tasawuf tapi tidak berilmu ada orang berilmu secara teori tapi tak bertasawuf beda dengan mesir syek dokter profesor dokter amat omar hasim rektor waktu kami dulu belajar itu mursyid dan dia mensyarah sahih bukhari alim nah itu jadi perlu alhamdulillah hari ini para kiai para buya para orang alim bertasawuf inilah yang akan meluruskan tasawuf terima kasih Prof Abdul Somad yang semakin luar biasa penjelasan-penjelasan dari semua narasumber tuan guru kita jadi saya tertarik kembali menanyakan ini langsung ke buya al-razi hasim apa yang disampaikan oleh ustaz Abdul Somad tadi kenyataannya di tengah masyarakat kita lihat buya ada yang bergabung ke tariqah masuk ke majlis tawajuh itu itu setelah itu dia ingin kebal peluru kebal senjata tajam terbang di atas awan berjalan di atas air nah jadi apa bedanya karena kita sering dituduh ini terus nih bu ya bahwa orang yang gabung itu pengen dapat ini dapat ini nah jadi apa sesungguhnya beda tasawuf itu dengan kebatinan iya al-imam abu hamid al-gazalikun nulis kitab tentang fada'ih al-batiniyah fada'ih al-batiniyah batiniyah ini cabang dari syiah ismailiyah yang terputus yang kemudian berkembang lama di mesir juga ya dan justru mereka yang bikin al-azhar tempat untuk kuliah itu kemudian oleh salahuddin al-yudi murid syih abdulqadir al-jilani di tajidid di revisinya apakah tasawuf itu membuat orang sakti itu kali pertanyaannya enggak tasawuf itu mendekat kepada yang mahasakti apakah tasawuf bikin kebal bukan tasawuf itu biar antum kebal neraka nanti ketika ada hadis bismillah iladhi ilai ma'asmi syia'ufil al-di wala fis itu hadis kan dipakaikan untuk silat debus itu boleh minta burhan minta bukti ya Allah kalau memang betul doa ini doa ini tembus ke badan maka tidak ada lagi mudorat langit dan bumi tapi jangan sering-sering maka lakukan sesekali aja kayak Nabi Ibrahim liat huma inna kalbi boleh sesekali itu mau diajarin belum makamnya bukan orang SMA bisa maksud dokter kurang yakin kurang berani kurang berani kurang suja'ah itu biar kayakin terus itu yang mahasakti mendekatkan diri kepada yang mahasakti bukan menjadi sakti karena iblis itu sakti tapi gak dekat kepada Allah ini gak ada urusan kita kalau itu burung setiap hari terbang apakah dia sakti apakah dia jadi sufi tidak juga ya yang jalan datas air apa gak ada itu kungfu aja kungfu has jadi beda antara tasawuf dengan kebatinan nah lalu saya ingin ke Kiai Idrus dari itu Kiai kita juga sering dituduh dan dikatakan bahwa tasawuf dan orang-orang tarikhah itu atau mungkin tasawuf itu berasal dari ajaran syiah dan ini ya beredar di media sosial di ceramah-ceramah beberapa ustaz nah ini bagaimana nih Kiai silahkan memang ada ya ada kelompok-kelompok yang sering melabak kita seperti tasawuf katanya dari syiah lalu maulid juga awalnya dari syiah ya itu ya hanya tuduhan dan syiah juga suka mengklaim syiah juga mengklaim bahwa semua disiplin keilmuan dalam islam yang mengawali dulu syiah usul fiqih katanya pertama kali dari imam jafar son terus tafsir ya juga begitu semuanya dari syiah gak ada sama sekali selain syiah padahal dalam sejarah peradaban islam sejarah peradaban islam syiah itu selalu tertinggal dari malhab-malhab yang ada di dalam sunni misalnya mazahibul arba contohnya kita kembali pada tafsir al-qur'an setelah mazahibul arba hanafi maliki syafi'ah mbali masing-masing punya disiplin kitab ahkamul qur'an beberapa ratus tahun kemudian syiah baru ngarangi lambat peradabannya tapi ya syiah mengklaim dan ini kelompok yang gak suka dengan kita anti-syiah sebenarnya kadang percaya sama syiah anti-syiah tetapi berita dari syiah mereka terima mereka terima karena mereka agak suka sama kita sebenarnya jadi dibilang dari syiah ada lagi yang lebih parah dari itu apa tasawuf itu katanya dari Yahudi ada yang bilang tasawuf itu katanya dari Hindu dari mana itu lebih parah lagi tuduhan-tuduhan seperti itu padahal ya enggak coba kita baca di mukaddimah haliyatul awliya haliyatul awliya imam abu no'im menulis kitab haliyatul awliya itu kan untuk menjelaskan kalau tasawuf itu tidak identik dengan kebatinan tasawuf itu tidak identik dengan inahilal minasyariah melepaskan diri dari ajaran syariah tidak tasawuf itu tidak identik dengan aliran-aliran di luar ahlu sunnah tidak karenanya beliau menjelaskan di dalam kitab iliyatul awliya jadi kalau itu dibilang dari syiah ya tidak tepat tidak tidak tepat sama sama sekali dan semuanya memang syiahnya mengakui lalu yang ini percaya percaya saja padahal tasawuf ini dari islam itu sendiri dari al-quran dari hadith kalau kita mempelajari mempelajari tasawuf misalnya kitab ihya kadang-kadang imam al-wazani kitab ihya ini kajian utama di pondok-pondok termasuk kurikulum wajib kalau tidak mengajarkan kitab ihya berarti pondoknya nakis karena itu syaratnya pondok itu harus ada kitab ihya coba baca di kitab ihya hampir semua abab di kitab ihya itu dalilnya qalallahu ta'ala lalu setelah itu u'amal ahadith setelah itu u'amal ahadith gak ada pernyataan misalnya qalashiyah gak ada begitu atau qalal baltini qalal hunud orang hindu gak ada begitu semuanya al-quran hadith kalau kita belajari itu di kitab ihya itu sangat lengkap tidak perlu membuka syarat ini hanya lengkap sekali semua persoalan dalilnya al-quran hadith asal asal ulamak syalam ada semua saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus karena memang kiai idrus ini selama ini kita perhatikan menangkis subhat itu beliau masya Allah maka kita arahkan kepada beliau terima kasih saya ingin kembali ke prof ustaz abdul samad sebagaimana yang diuraikan di awal oleh kiai idrus ramli tadi tariqatuna hazihi muqayyadatun bil kitab biwasunnah jadi tidak ada di dalam pengamalan tasawuf di dalam kehidupan orang-orang sufi itu yang yang melenceng dari aturan syariah nah sekarang kita dituduh ustaz katanya seorang sufi apabila telah yakin sampai ma'rifat itu bahasa mereka itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariah apa benar begitu ustaz mohon pencerahan ada seorang wali Allah dia punya murid-murid murid itu pun diambil dari bahasa tasawuf murid orang yang punya keinginan yang kuat begitulah kuatnya pengaruh tasawuf di Indonesia sampai yang tidak ikut tasawuf pun disebut juga murid jadi bagi yang tidak suka tasawuf itu susah sekali nanti di sekolahnya tidak boleh pakai murid bidah nah itu lalu kemudian murid-murid ini dia bawa ke majlis yang dikatakan wali tadi dia sedang berada di dalam masjid sedang berzikir begitu mereka sampai tiba-tiba yang dikatakan wali di dalam masjid tadi meludah di dalam masjid langsung dia membawa murid-muridnya pulang ayo kita pulang ini bukan wali Allah tapi wali syaitan kenapa? karena mukhalafat meludah dalam masjid itu bertentangan dengan sunnah itu disebutkan Imam Al-Kushairi yang kita baca Ramadan tahun lalu jadi betapa mereka berpegang kepada sunnah kemudian ada satu kitab yang ditaktik oleh Sheikh Abdul Halim Mahmud dia dianggap sebagai sufi modern menjabat Sheikhul Azhar dapat gelar dokter dari Sorbon Perancis dosen pembimbingnya Louis Masinio Louis Masiknon tulisannya dalam kitab itu dia bercerita tentang ungkapan-ungkapan mereka idara aytar rajul kalau kau lihat ada orang terbang di atas awan berjalan di atas air yang tertipu tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya dia dengan syariah lalu kemudian kalau engkau masuk ke dalam hutan sampai di dalam hutan itu tiba-tiba burung-burung yang di atas pokok kayu itu mengucapkan salam maka pandanglah hatimu kalau dalam hatimu ada rasa bangga oh akulah wali Allah berarti kau sedang tertipu mahrur tapi lihatlah kalau dalam hatimu ada rasa khosyah khauf takut kepada Allah berarti itu memang datang jadi fenomenanya boleh sama tapi efeknya terhadap diri jadi dia lebih banyak melihat dirinya lebih banyak melihat ke dalam lalu kemudian bagaimana seseorang itu berpegang kepada ikatannya ikatannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah kenapa mereka itu sangat terjaga sampai hari ini karena mereka mengikat dirinya dengan Quran Sunnah dan orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu orang-orang tasawuf ta'zimnya ke guru luar biasa saya perhatikan mereka sebelum majlis satu kalau kita kan baca selesai satu patiha kalau saya tengok mursiq-mursiq itu untuk syekh ini satu patiha untuk syekh ini maka mereka ingat nama silsilah itu kenapa mereka mudah mengingat sanat itu karena dikiriminya patiha satu-satu karena dia ingat susunannya urutannya dan mereka itulah yang menjaga sanat itu itu salah satu bukti mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah dan juga orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu Wallahu'alam Terima kasih Prof. Puas yang sudah menguraikan kepada kita dengan uraian yang juga sungguh luar biasa kemudian saya ingin langsung ke Buya Ar-Razi dulu ya karena kita lihat kajian-kajian Buya Ar-Razi ini banyak mengukuhkan pilar yang ketiga ini tentang tasawuf tentang kerohanian jadi sesungguhnya Buya jika ada tiga pilar ini apakah seorang muslim itu wajib berdasawuf mau jawab langsung atau jawab muter-muter langsung Buya muter dulu dikit gak apa-apa kalau Al-Islam melahirkan ilmu fitih fitih ini kemudian melahirkan banyak mazhab yang kemudian Allah seleksi jadi empat tanpa bermazhab tanpa berfitih kita tidak tahu sholat kita sah atau batal lalu Imam Gozali ditanya apa perbedaannya antara fitih dengan tasawuf kalau fitih ma'rifat usihah gak tahu yang sahih ataupun yang batil sedangkan tasawuf ma'rifatul kabul warad jadi terima tidak diterima itu para sufi sudah ada indikatornya bisa dicek dan itu jelas ilmiah mengetahui sholat saya diterima oleh Allah atau tidak jadi kalau Al-Fiqih bilang hanya Allah yang tahu sholat terima nanti dia belum belajar tasawuf kalau dia sudah belajar kitab ihalubudin yang tadi disebut Kiai Idrus itu mereka akan mengerti bahwa sholat saya pasti diterima atau tidak diterima namun diterima pun dia tetap istighfar kenapa sebagus-bagus sholat kita tidak akan pernah sama dengan sholat Nabi maka Nabi kasih kalam yang indah itu tasheilan lana waruhsatan lana nabi gak mengatakan itu kan gawat kalau begitu bisa-bisa dah sholat kita tapi sebagaimana engkau memandang melihat mandang nabi gak tidak maka kita mandang orang yang punya sanat kepada Nabi bersanat kepada Nabi secara zahir itulah mazhafiqih lalu Nabi mengajarkan kalau engkau sholat bacalah wajah itu itulah kolbu ketika takbir kecilkan dirimu itulah ajaran ruhani Nabi maka kalau kita sholat cuma belajar rukun 13 tapi tidak belajar rukun khusyuk antum sampai mati juga gak khusyuk 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 aja jadi bagi saya belajar tasawuf itu wajib karena itu pilar islam iman ihsan ihsan itu wajib gak cara untuk ihsan itu tasawuf cara tasawuf itu terima kasih ada dua atau sekitar tiga pertanyaan lagi dalam lima menit ke depan saya ingin ke prop uas dulu jadi karena ini sifatnya pertanyaan tidak lagi tuduhan karena ini tidak tuduhan tuduhan lagi tidak sebahat lagi dua pertanyaan terakhir ini jadi seperti apa sesungguhnya tasawuf itu dalam pengamalan salafus salih ada gak di masa salaf itu salafus salih yang bertasawuf karena katanya ini tidak sesuai dengan manhad salaf dan lain sebagainya mohon penjelasan dari was khairul qurun karni sebaik baik abad adalah abad kum alladhina ilunahum kemudian satu abad sesudah itu kemudian satu abad sudah itu tiga abad inilah yang disebut dengan salaf jadi kalau ada orang mengaku guru kami dari kalangan salaf ada di masjid kita pun terkejut kok bisa guru kau itu hidup sampai sekarang jadi tentang Imam Ahmad bin Habbal Imam Ahmad bin Habbal itu salaf karena meninggalnya tahun 241 datanglah seorang perempuan bertanya ke Imam Ahmad bin Habbal apa hukumnya menjual kain tenun kain ini ditenun malam ketika itu lewat tentara bawa lampu terang pas lagi terang itu dia nenun pas tentara lewat gelap pas lewat lagi terang apa hukum menjual kain ini terus Imam Muhammad bin Habbal tidak langsung jawab dia tanya kamu siapa saya adiknya Bishri Al-Hafi Bishri Al-Hafi Sufi itulah dalil bahwa salaf itu bertasawb karena Bishri Al-Hafi Sufi kata Muhammad bin Hanbal inilah warak warak yang tingkat tinggi karena orang hanya menjaga dari yang harap kalau sekedar lampu apalah bahayanya tapi dia takut itu menjadi hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian imam imam paling tua diantara empat mazhab imam Abu Hanifah Abu Hanafi pernah berdiri tegak kena panas lalu kemudian ditanya imam Hanafi kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu itu kata imam Hanafi orang itu orang yang punya pokok kayu itu minjam duit ke saya saya takut kalau saya berdiri di bawah pokok kayu itu jadi sampai sehalus itu warak mereka zuhud mereka jadi itulah yang dikumpulkan oleh para ulama diantaranya dalam al-luma' at-tusi kemudian dalam risalah al-qushairiyah dalam kitab-kitab tasawuf kemudian barulah mengkristal susunan yang paling indah kalau dalam mustalah hadis muqaddimah ibn salah ramah hurmuzi sebelum itu cantiknya itu pada ihya' ul-lumid din imam abu hamid al-gazali 505 jadi kalau orang mengatakan mana salaf itu bertasawuf ya kumpulkanlah ini juga bagi penggemar tasawuf dia dapat bahan banyak dari dialog kita hari ini bisa kumpulkan salaf bertasawuf dalil-dalilnya bagaimana mereka warak zuhud bagaimana mereka takut kepada Allah dan lain sebagainya imam abu hamid hambal ketika beliau sangat amat sangat warak jadi sifat-sifat tasawuf itu ada pada diri mereka walaupun mereka tidak menyebut dirinya sufi kebalikan dari yang sekarang mengaku sufi tapi sesungguhnya sifat tasawuf jauh mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat tasawuf itu dan kita dijaga Allah saya kira demikian terima kasih pro puas berbeda ada kalam beliau tadi berbeda pada dengan hari ini banyak orang yang mengaku sufi tetapi amalnya jauh dari kesufian itu cuma ada yang ustaz mawardi dulu mendefinisikan sufi ini mungkin yang ustaz sebut tadi adalah sufi yang suka piti ada lagi ustaz mawardi dulu juga suka film jadi yang orang-orang yang ustaz sebut tadi mungkin sufi yang ke arah situ barangkali dahil baik terakhir kami arahkan pertanyaannya sebelum nanti closing statement dari Kiai Idrus ya ini ke Buya Razi Hasim saya tertarik menanyakan ini Buya bahwa kawan-kawan kita asatis-asatis yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita itu menilai tasawuf dengan penilaian yang negatif padahal hasil sependek pembacaan kami itu imam mereka yaitu imam Sheikh Ibnu Temiyah itu bahkan di dalam Al-Bidayah dikatakan saya melihat di sini jadi bahkan imam Imukasir mencatat ketika beliau meninggal itu air pemandiannya itu diminum oleh murid-muridnya nah bahkan Hudurun Nisa Warrijal dan bahkan Imam Ibnu Temiyah ini dikuburkan di Damascus itu di makbarah sufi nah ini seperti apa ini sebenarnya jadi pengikutnya anti-sufi tetapi kita lihat Imam Ibnu Temiyah dan muridnya Ibnu Qayyim itu bahkan punya karya-karya tentang kesufian tentang ihsan silahkan Bismillah ini karena ngomong Ibnu Temiyah saya harus ta'us dulu ya ta'us dulu ya biar nggak ngomongnya campur dengan emosi baik Sheikh Ibn Temiyah awalnya adalah Asyadun Nas ya tidak adalah Sufi adalah orang yang paling keras menyerang tasawuf tapi niat dia baik dia 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 punya definisi tasawuf itu sendiri bagi dia Sufi itu seperti yang dikatakan Imam Junai tadi Muqayyadun dikitari wasana tapi itu persepsi dia maka dia seranglah Al-Bakri dia seranglah Ibn Arabi hatta Ghazali nggak selamat dari dia hatta Al-Kushairi itu pun dihantam yang paling lucu yang dari kalangan Hanabilah yang menulis kitab Manazilus Sayirin Al-Imam Al-Harawi yang gelarnya juga Sheikhul Islam itu juga dikritisi oleh dia jadi Ibn Timiyah ini memang jiwa-jiwanya kalau sama orang Ash'ariah sekarang ya ini jiwa rudutnya tinggi sehingga kalamnya betul-betul sangat cerdas cerdas secara memorize bukan cerdas secara analyze Ibn Timiyah Daun 719 itu pernah berdialog dengan Al-Imam Arif Al-Imam Al-Imam kita menambah itu kemarin disitu terjadi dialog sebenarnya Ibn Al-Tahillah sedang ayun memberikan nasihat yang tulus kepadanya tapi dipahami oleh Zahabi Ibn Kathir sebagai syadid dan al-ssyikhil Islam orang yang keras pada syikhil memang begitu jadi dari dulu antum kalau mau menjawab tuduhan salafi dianggap kita memfitnah kalau kita mengkritisi mereka itu dianggap apa nyebarin subhat yang menyambar-nyambar syekh Ibn Timiyah ini diabadikan sanat torekotnya oleh Syekh Muhammad Hafiz Atijani dalam beberapa makalah sanat jadi beliau ini punya sanat torekot dan itu ke sini Abdul Qadir Jilani jala beliau dengan Al-Imam Abdul Qadir Jilani itu cuma dua orang beliau berguru kepada seingat saya namanya Abu Muhammad kemudian dari Ibn Kudama Ibn Kudama langsung daripada Syekh Abdul Qadir Jilani jadi Ibn Kudama itu datang dengan Ibn Jauzi ke Baghdad 40 hari sebelum wafat Syekh Abdul Qadir Jilani hari ke-40 dia wafat suluk mereka selesai 40 hari mereka makanya Ibn Jauzi mengerti isi ihya Ibn Kudama kemudian menulis tentang Abab Tazkiyatun Nufus dalam beberapa risalah Ibn Timiyah nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani makanya dalam majmuk fatawa ada dua jilid beliau menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sidi Syekh terjemahannya apa Tuan Guru dan itu istilah Tashawuf Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan Abu 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 Sidi ada tambahan belakangnya Qadda Sallahu Sirah dan yang paling ajib dalam Madari Selikim yang satu juli tebal itu Ibn Qayyim yang menulis memori dia dengan Ibn Timiyah dalam syarah-syarahnya begitu juga Al-Wabir Sayyid dia menyebut Ibn Timiyah dengan Qadda Sallahu Sirah berarti dia sudah mentak di segurunya sebagai seorang wali karena Qadda Sallahu Sirah itu cuma wali mursyidnya belum boleh kalau belum wali kalau itu wali murid Ibn Timiyah Fiyah wakhir umri Kana yamil ila tasawuf bal yadfa'an jadi beliau di akhir hayatnya emang sudah cenderung bertasawuf karena sudah tidak boleh lagi nulis tidak boleh lagi berfatwa dan beliau yakhtimul Quran Fissalah jadi khatam Qur'annya dalam solat ada subuh zikir tidak berhenti berhenti dan itu cuma amal sufi jadi akhir ayatnya beliau asli bertasawuf jadi intinya Ibn Timiyah tidak anti tasawuf dia cuma ingin membersihkan tasawuf versi dia lalu mengapa murid-muridnya sampai hari ini pengikut metodologi beliau itu anti dan sangat keras itu kira-kira apa itu latar belakangnya kira-kira karena mereka tidak punya sanat kalau orang tidak punya sanat sanat fikrah sanat ijazah sanat terbiah mereka tidak punya sanat terbiah sanat ijazah saja tidak punya sanat terbiah ini paling mahal mereka tidak punya sanat terbiah sehingga tidak ada yang merekam torikot Ibn Timiyah ketika dikabarkan oleh para masyaykh Ibn Qoye menulis Madari Yusalikin itu Muhammad Hisan itu mentahzir kitab ar-ruh jangan dibaca kita al-adawin meragukan karya Madari Yusalikin musuh musuh baca kita jadi mereka sendiri kurang ajar dengan imam apalagi kita orang-orang di samping saya ini terakhir kita itu walaupun mau menjawab mereka tapi niatnya memperkuat diri kita 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 tidak usah repot dengan mereka kita perkuat saja aswajah yang kita punya masalah mereka mau jidal jidal ya sudah biadil saja nanti kalau jidal kita serahkan kepada baik terima kasih Buya Razih Hashim dengan segala informasi berharga yang beliau sampaikan kepada kita tentang sisi lain dari al-imam atau Sheikh Ibn Tim kita masih menyebutnya imam kita masih menyebutnya Sheikh sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi murid-murid beliau sudah menganggap beliau pula menjadi seorang wali dengan ungkapan qaddasallahu sirrah artinya ujung-ujungnya kita yang ingin mencintai tasawuf ini adalah kebeningan qalbuh maka kita tidak punya rasa benci kepada siapapun artinya ketika ada yang menuduh kita tentu kita berhak untuk memberikan hak jawab itu saja barangkali ya terakhir kita minta closing statement dari Kiai Idrus Romli karena tadi pertanyaan-pertanyaannya memang yang sifatnya rudut harus diberikan kepada beliau dan sudah habis ya tentang rudut itu maka untuk closing statement kita berikan dalam waktu barangkali 3 menit kepada Kiai Idrus Romli Hafizahullah silahkan Hafizahullah bukan Hafizahullah Hafizahullah Allah sengaja tadi disebut itu mau memancing Kiai apa komenternya silahkan Kiai terima kasih jadi saudara-saudara komislimin dimanapun anda berada dari tadi kita menikmati sajian tentang ilmu yang disampaikan oleh ini dua tuan guru yang sangat viral sekarang ini setelah saya kemudian juga di samping saya Buya Doktor Arwati Hashim dan beliau semuanya Doktor saya gurunya Doktor saya ini kawannya Doktor pilih ijazah maaf saja bahwa ajaran Tosawuf itu adalah ajaran Islam yang murni dan sumbernya dari Al-Quran hadith serta pengamanan generasi salam sejak al-sohadbar dan generasi berikut itu ajaran Tosawuf dan Tosawuf ini merupakan satu diantara tiga pilar dalam Islam yang tidak dapat terpisahkan kalau di dalam hadith yang terkenal dengan hadith Jibril ada iman ada Islam ada Yahshan di iman ini kemudian di dalam agama kita ini diterangkan oleh para ulama dalam ilmu akidah ilmu tawhid kemudian Islam kemudian menjelma menjadi ilmu fikir dan Yahshan menjelma menjadi ilmu tasawuf atau ilmu aslam kalau tasawuf ini tidak ada berarti terdapat kekurangan dalam diri seorang muslim karena salah satu pilarnya tidak lengkap ini masalah tasawuf dan tasawuf ini bukan teori tetapi lebih pada pengamalan karenanya para ulama ketika mendefinisikan tasawuf definisinya beda-beda karena yang mereka definisikan itu sesuai dengan akwal atau apa yang dicapai yang dirasakan oleh masing-masing karena memang tasawuf itu lebih pas pengamalan daripada teori karena itu orang muslimin ya dimanapun terhadap ya tidak perlu meragukan terhadap keabsahan ilmu tasawuf dan terseparnya islam di negara kita adalah karena jerif payah para ulama sufi para ulama sufilah yang menyebarkan islam di wilayah nusantara ini sehingga sehingga kita mayoritas bangsa kita mungkin 90% bangsa kita muslim itu semua atas jasa-jasa para ulama sufi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada para ulama sufi kalau al-fakir sendiri al-fakir ya bukan sufi bukan sufi dalam arti yang diterangkan dalam itu kalau seperti kita ini mungkin kita ini menjadi menjadi penggemar menjadi penggemar pencinta kom sufi itu sudah bagus sudah bagus sekali kalau kita ini menjadi sufi betulan seperti para ulama sufi yang dulu-dulu mungkin ya kita ini hanya makom pencinta pencinta saya kira seperti itu dan saudara-saudara tidak perlu ragu-ragu dengan kebenaran ta-saudara kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan ta-saudara menuduk-nuduk atau bilang sesat bilang apa itu tidak perlu didengar karena mereka yang jelas mereka tidak masuk dalam dunia ta-saudara dan bukan orang-orang sufi saya kira itu dari saya mungkin mewakili dari tiga kawan ini termasuk mewakili diri sendiri kayak itu sedila awal saya kira itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam Masa